Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sinti Hashifa dengan NIM 6706-202125 dari jurusan D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi saya untuk tugas besar PBO yang berjudul Pengelolaan Data Makeup Artis Berbasis Java Swing yang bernama White Process. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan package yang dulu. Saya memakai beberapa package, ada image, koneksi, terus ada kelas makeup artis, model, service, dan juga package service. Untuk yang pertama, di sini ada package koneksi yang di mana fungsinya untuk menyambungkan kodingan dengan database, kemudian ada model, yang package model yang berhubungan dengan package service, yang di mana package service di sini akan mengambil data pada package to bus dari kelas register, login, dan juga pemesanan yang akan dikirim ke database. Di sini saya akan mencoba menjalankannya. Pada pertama, di sini akan muncul landing page terlebih dahulu, kemudian kita bisa memilih untuk login atau register. Di sini saya akan melakukan register, untuk register di sini. Ini sudah berhasil masuk ke database, maka kita akan berarah ke halaman login, kita masuk yang tadi. Di sini muncul halaman home, yang di mana terdapat pilihan untuk melihat daftar riasan dan juga booking untuk daftar riasan. Di sini saya masih biasa karena belum mempelajari lebih lanjut. Kemudian kita akan ke halaman pemesanan. Untuk halaman pemesanan, kita di sini bisa memesan. Misalkan di sini namanya... Nah, misalkan, 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 misalkan di sini, tanggal 6 juta. Nomornya juga saya ngasih dulu. Kemudian jika telah selesai, maka bisa di print. Nah, di sini ada info, bisa menghubungi kontak person-nya. Kemudian jika sudah sesuai semua, maka tinggal klik pesan, maka di sini akan muncul mesej. Terima kasih, kami akan segera menghubungi Anda. Jika sudah selesai di sini, batal dihapus. Kemudian di sini bisa kembali. Jika log out, maka akan kembali ke halaman login. Kemudian di sini saya akan coba login sebagai admin. Di sini berhasil. Nah, di sini untuk halaman home admin sendiri ada data registrasi sama data pemasanan. Di sini data registrasi dulu. Data registrasi, misalkan di sini, yang tadi kita login yang ini. Misalkan terjadi kesalahan, username-nya diubah, tambah A1. Maka kita edit, data berhasil di-edit. Kemudian apabila mau dihapus, ini bisa di-delete. Terus di sini bisa kita hapus juga. Itu, kemudian kita kembali dulu ke data pemasanan. Untuk data pemasanan di sini, sama seperti data tadi, data user. Di sini kita bisa edit, hapus juga. Untuk edit, misalkan di sini, di Bandung. Kita berhasil di-edit. Kemudian untuk hapus sendiri, misalkan ada event yang sudah selesai, maka bisa kita delete. Oke, seperti itu. Kemudian ini untuk kembali ke halaman login. Dan apabila sudah selesai memakai aplikasi, maka kita bisa keluar. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya maupun aplikasi saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.